Karena ingin kesempatan inis, alat di SDS dan plus da dugas mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah prosentase bagi asal... Mengajukan esepsi atau sedak-sepon dari Jaksa penunggut umum ya. Esepsi itu ada berbagai macam, ada tiga jenis yang kita ajukan. Berkait dengan kompetensi dan dengan dakwah tidak dapat diterima. Berkait dengan kompetensi relatif itu, kita mengajukan kenapa? Karena jumlah saksi yang bertempat tinggal di Jakarta, wilayah Jakarta, baik itu Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, dan Pusat Itu berjumlah 26, sedangkan yang di Tangerang Selatan hanya 13 Dan saksi-saksi lainnya tersebut di seluruh wilayah Indonesia Terus kedua, terkait dengan dakwaan tidak diterima lainnya adalah Di sini ada seharusnya ya, ada satu pihak lagi yaitu Binomo Binomo kan di sini sebagai telapak utama Telapak utama itu Binomo Karena apa? Karena korban-korban ini mentransfer ke Binomo Mendepositkan itu ke Binomo, bukan kepada Indra Hubungan hukumnya dengan Binomo Jadi jelas, ada hubungan hukum dengan Binomo dan para korban Seharusnya Binomo itu diangkat sebagai pihak dalam perkara ini Yaitu sebagai tersangka dan menjadi terdakwa Tapi itu tidak ada dan tidak terjadi di sini Terus ketiga, ketiga itu adalah Poin utamanya adalah korban melakukan kesepakatan atau perjanjian Dengan Binomo Sebelum ya, sebelum mereka bisa trading di Binomo Itu perlu diingat Kenapa? Dengan adanya perjanjian, ada kesepakatan para pihak Ada hubungan hukum antara korban dengan Binomo Maka apabila terjadi satu perselisihan Sengketa atau apapun juga Wajib diselesaikan sesuai dengan apa yang tercantum dalam isi perjanjian Itu adalah strong point yang harus kita utamakan Kenapa? Dari situ bisa kita lihat hubungan hukumnya Jadi dalam hal ini, esepsi-esepsi yang kita ajukan terkait dengan tiga poin tersebut Lebihnya itu saja Lebihnya kita tunggu tanggapan dari JPU seperti apa Jangan lupa subscribe ya Terima kasih